Halimah menempuh perjalanan ke Mekah untuk mengembalikan Nabi Muhammad SAW Sesampainya di Mekah sebelum tiba di rumah Aminah Mereka di jalan bertemu dengan orang-orang Nasrani dari Habasyah Mereka memandangi Baginda SAW melihat dengan seksama Lalu bertanya ke halimah tentang Nabi Mereka bahkan juga menimang-nimang beliau Mereka berkata Kami pasti merampas anak ini kemudian membawanya ke Raja di negeri kami Karena kelah anak ini akan menjadi orang besar Orang-orang Nasrani tersebut sangat mengetahui seluk beluk tentang Nabi Susah payah halimah melepaskan diri dari orang-orang itu menyelamatkan Nabi Dan orang-orang itu gagal dalam upayanya menculik Nabi SAW Tiba di rumah Aminah Halimah menemui untuk melaksanakan perjanjian Mengembalikan Nabi SAW karena sudah dua tahun dia mengasuhnya Halimah mengembalikan Nabi SAW namun tidak mau melepaskan Dia merajuk merayu Aminah Bagaimana jika anakmu tetap tinggal bersamaku hingga ia kuat Karena aku takut ia terkena penyakit di Mekah Halimah tidak mau kembali ke desanya Dia ngotot tetap di Mekah Menunggu sampai Aminah bersedia memasrahkan Nabi untuk ia asuh lebih lama lagi Aminah pun mengizinkan Halimah lalu membawa Nabi SAW kembali ke desa Bani Saad Dengan perasaan yang gembira Peristiwa ini terjadi di tahun 573 Masehi Di tahun yang sama ini lahirlah Abdullah bin Abu Kuhafah Yang terkenal dengan nama panggilan Abu Bakar Terima kasih telah menonton!